Hai ini sudah keluar bintik-bintiknya ada bagian-bagian yang tidak keluar Nah jadi untuk memudahkan kita menyetek itu yang keluar bintik itu yang tidak disayat Nah yang yang tidak keluar bintik-bintik calon tunasi itu yang disayat minimal tiga ruas 123 atau kita potong ini kembali lagi di channel petani sukses masa kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya lagi di kebun Bapak Yadi dalam rangka mau pengambilan tunas MCC 02 nah ini jenisnya ya sahabatan ya sedangkan ini Bapak pausal ini mau disetek di kebunnya sendiri jadi kami ingin memperlihatkan jenis entres yang bisa diambil dan yang tidak mau nanya ini Bapak ini yang jenis yang kayak mana yang perlu diambil ini ya Pak ya nah ini seperti ini Pak nah ini ini di batangnya dulu ini yang sudah keluar mata jadi kita ambil ini contohnya kalau bisa ini yang seperti ini juga bisa yang sudah keluar karena ini calon pertumbuhannya cepat kemudian lagi kalau kita mesti nyari lagi contohnya hampir sama sebenarnya Pak hampir sama ini di ruas-ruasnya ini ada pertumbuhan semacam pertumbuhan tunas nah seperti ini ini sudah keluar bintik-bintiknya ada bagian-bagian yang tidak keluar nah jadi untuk memudahkan kita menyetek itu yang keluar bintik itu yang tidak disayat nah yang yang tidak keluar bintik bintik calon tunas itu yang kita potong disayat minimal tiga ruas 123 atau kita potong segini contoh ini yang sudah mau keluar tunasnya ini ini segini karena ini calon bakal tunasnya udah ada nah ini yang kita sayat seperti ini ini bahan yang akan kita sayat seperti ini jadi yang tiga ini jangan sampai rusak jangan sampai rusak kita megang mau nyetek pun harus pas kalau kita nyeteknya nanti kepegang calon tunasnya ini lama karena dia akan hilang akan hilang jadi megangnya juga harus pas jangan asal pegang begini Pak rusak ini bakal tunasnya saya kira itu mungkin ya teman-teman yang lain pengen melihat entres yang lain yang sudah kelihatan kita memang harus jeli Pak harus jeli cara mencari entres karena untuk mempercepat pertumbuhan yang kita miliki kalau bisa memilih entres itu pada saat kebun kakau itu mau mucuk kalau bisa sementara pengambilan entres itu harus yang tua apa yang muda itu Pak ya kalau yang bagus yang sedang artinya batang itu tidak terlalu hitam tidak terlalu hitam ya contohnya seperti ini ini tidak terlalu tua tidak terlalu tua dan masih segar masih segar juga sehat contohnya seperti ini karena ini menunjukkan kesegarannya jadi ini batangnya sudah tua ini yang masih agak muda pertumbuhan tunasannya itu beda lebih banyak kalau bakal tunasnya lebih banyak iya 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 tak pun nggak lama mungkin 15 hari dia udah keluar bahkan kadang-kadang nggak nyampe 15 hari dia udah tumbuh tunas tunas baru nah itu itu sebagai penjelasan dari saya petani kakau di desa saya desa gading nah ini kakau-kakau yang baru baru mulai berbuah ini ini lokal ini Pak ya kalau yang setek Alhamdulillah kebun ini udah disetek 100% lah 100% NCC02 NCC01 itu dan aktifin tombol loncengnya terima kasih terima kasih